Pemirsa, para pecinta hidup sehat alami, sungguh tak enak rasanya, mengalami beberapa hal berikut ini. Perut kembung, sendawa berulang kali, ada desakan ke ulu hati, otot leher kaku, sakit kepala, rahang seperti terkunci, keringat dingin mengucur. Itu semua akibat asam lambung naik. Tak seorang pun menghendaki hal-hal yang menyakitkan itu terjadi. Kita tak tahu kapan datangnya asam lambung berlebihan di perut. Sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba terbangun dan merasakan desakan hawa dari perut. Siapa sangka? Dari mana datangnya asam lambung itu? Pemirsa, mari kita simak video ini agar memahami soal asam lambung ini. Termasuk apa yang perlu dilakukan bila hal itu terjadi. Pemirsa, tanda-tanda asam lambung naik sebagaimana disebutkan pada awal video ini. Bila terjadi sesekali boleh dibilang wajar. Namun, bila terjadi berulang kali, seperti langganan majalah, nah itu biasanya sudah disebut GERD, atau gastroesopagel reflus desies, itu berarti parah. Dokter biasanya akan memberi obat-obatan, dan bila tak ada jenis obat yang mempan, maka akan disarankan untuk operasi, meskipun ini jarang terjadi. Masalahnya, ketika otot kerongkongan bagian bawah seharusnya berkontraksi dan menutup saluran kekerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Namun, yang terjadi adalah masih terbuka sehingga asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Kondisi ini dapat terjadi pada orang lanjut usia, penderita obesitas, dan ibu hamil. Mengapa asam lambung naik? Nah, ini dia. Kita perlu kenali faktor-faktor yang dapat memicu produksi asam lambung meningkat. Mulai dari faktor gaya hidup, kondisi kesehatan, sampai dengan kebiasaan mengonsumsi makanannya. Pemicunya antara lain, biasa makan dengan porsi besar, tiduran atau berbaring setelah makan, keseringan menggunakan obat anti-inflammasi non-steroid. Ada lagi, faktor usia, apalagi sedang stres. Di samping itu, banyak jenis asupan makanan yang menjadi pemicu meningkatnya asam lambung ini. Makanan berlemak tinggi, misalnya gorengan, masakan bersantan, dan makanan cepat saji. Makanan pedas. Minuman tertentu, seperti kopi, teh, dan minuman berkarbonasi. Buah-buahan, seperti nanas, tomat, dan jeruk. Sedangkan jenis sayuran yang menyumbang asam lambung membumbung, antara lain, kol, brokoli, seledri, sawi, cabai, daun bawang, daun singkong, kangkung. Bukan berarti tidak boleh makan makanan, buah-buahan, maupun sayuran tersebut. Semua itu bermanfaat bagi tubuh kita, karena kandungan vitamin, mineral, maupun kaya serat. Namun, kita perlu waspada. Bila sedang merasa asam lambung naik, maka faktor-faktor pemicu itu mau tak mau harus di-stop dulu. Pemirsa. Apabila tiba-tiba terasa asam lambung naik, misalnya sendawa berulang-ulang. Sebaiknya jangan diremehkan. Langkah awal, segeralah minum air putih hangat. Itu berguna sebagai upaya untuk menetralkan sifat asam dalam perut. Bila punya obat jenerik yang aman, itu baik untuk diminum, terutama apabila serangan asam lambung pada malam hari. Kalau sudah biasa mencintai obat alami, misalnya punya persediaan air rebusan temulawak, nah, itu terapi yang baik. Minumlah segelas temulawak ditambah sesendok madu. Apa ada herbal yang lebih mantap? Jawabnya, ada. Untuk meredakan asam lambung itu dapat menggunakan rimpang lempuyang. Lagi-lagi, kita perlu membiasakan punya persediaan beberapa jenis bahan herbal, termasuk lempuyang. Cara mengolah lempuyang untuk menghentikan gejala asam lambung begini. Kupas kulit lempuyang kira-kira sejempol. Lalu diparut. Sekali lagi, diparut, bukan di blender. Masukkan lempuyang parutan itu ke dalam gelas, dan tuang air mendidih, sambil diaduk-aduk agar kandungan lempuyang lebih cepat larut. Selanjutnya, silakan disaring, dan siap diminum selagi hangat. Dicampur madu, itu lebih baik. Minum air rebusan lempuyang ini tidak hanya ketika merasa asam lambung naik. Jika sering mengalami asam lambung naik, maka sebaiknya rutin minumnya tiap hari, misalnya selama seminggu. Jangan lupa, baca basmalah ketika minum, semoga Allah memberikan kesembuhan segera. Pemirsa Kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah tahu betapa tak enak merasakan akibat kena asam lambung ini, maka beberapa hal berikut yang perlu dijaga dengan baik. Menjaga berat badan ideal Berat badan berlebih, atau obesitas, adalah faktor risiko asam lambung naik. Oleh karena itu, perlu mempertahankan berat badan ideal untuk mencegah asam lambung. Lebih baik makan dengan porsi sedikit, tapi sering. Makan dalam porsi besar malah memicu tekanan di perut, sehingga asam dan makanan di lambung naik ke kerongkongan. Selain itu, sebaiknya tidak makan sebelum tidur. Makan atau ngemil sebelum tidur itu berisiko memperparah gejala asam lambung. Dan, ketika tidur, biasakan dengan posisi kepala lebih tinggi, untuk mencegah asam lambung naik. Mengenai makanan, perlu memahami dan membatasi makanan dan sayuran yang tidak boleh dimakan penderita asam lambung. Dan, dianjurkan untuk mengonsumsi jenis sayuran yang aman bagi penderita asam lambung. Yakni, selada, kale, kentang, pakcau, asparagus. Namun, tetap perlu mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi lainnya agar gizi seimbang. Pemirsa Barangkali ada yang punya pengalaman asam lambung naik atau GERD, alangkah baiknya bila mau menuliskan pengalaman tersebut di kolom komentar, sehingga kita semua dapat ikut memahaminya dengan lebih baik. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan kepada rekan-rekan lainnya. Dan, jangan lupa subscribe channel ini agar tak ketinggalan mengikuti video-video kesehatan alami berikutnya. Semoga kita selalu sehat dan mendapat berkah. Terima kasih. Terima kasih.